Intro Ya kita sudah sampai di segmen terakhir Ya ini bagaimana Kita kemudian masih mencari formulasi Agar memang tidak terjadi lagi Kasus-kasus korupsi di Indonesia Kalau kita melihat beberapa Peraturan yang sudah diterapkan Di negara lain bagaimana Koruptor bisa dihukum mati Kalau kita tadi bicara soal Bagaimana memiskin dengan koruptor saja Willnya Tidak ada Apalagi untuk Memberikan hukuman mati kepada koruptor Nah menurut Anda seperti apa Nah kalau kita mau mencari Instrumen seperti apa Lagi-lagi kita berbicara sampai sejauh mana Kemudian komitmen dari Penyelenggaraan negara kita Dalam hal ini adalah presiden Bagaimana kemudian mendorong Dalam hal ini adalah penegakan hukum Sampai sejauh mana Instrumen dari penegakan hukum itu Memberikan sanksi yang cukup berat terhadap Koruptor Dalam hal ini kita lagi-lagi kan Selalu berkaca ya Para penegak hukum bisa dibeli Kemudian Banyak kemudian dilakukan OTT terhadap Para hakim Kemudian MK Kayak gitu Nah ini menjadi cermin juga Sampai sejauh mana Kemudian Good Apa namanya Komitmen Ya kan Komitmen dari Para penegak hukum ini Gitu kan Dalam hal untuk Memberikan putusan Terhadap Para koruptor Saya pikir ini yang kemudian harus dicari Instrumen bagaimana kemudian Mendorong ke arah sana Itu yang pertama Yang kedua adalah Bicara lagi Soal pengawasan Ya kan Pengawasan bukan pada 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 sisi Di lapangan Tapi lebih kepada Instrumen pengawasan Bagi penegak hukum Ini kan penting Ya kan Mereka mengawasi Kita juga Paling tidak ada instrumen Untuk mengawasi mereka Memang ada Lembaga-lembaga Yang kemudian Juga mengawasi Tapi instrumennya kan harus diperkuat Seperti apa Ini yang kemudian Memang harus Instrumen apa Pengawasannya Paling tidak Ya memberikan pengawasan Paling tidak Agar tidak Apa ya Elite atau Oknum di dalam Penegak hukum ini Tidak ikut terlibat Di dalam Proses-proses transaksional Seperti apa Nah ini yang kemudian Perlu dipikirkan Ya kalau kita berpikir Ada gak sanksi tegas Kan dipecat ya pasti kan Tetapi sanksi tegas Bagi penegak hukum Kalau kita tahu lah Umpamanya Para Para hakim Kemudian Apa Yang kemarin MK Kita pengen tahu Berapa sih hukuman Buat mereka Demiskinkan atau tidak Kan gitu Itu bukan Menjadi bagian dari Salah satu instrumen Nah kalau perlu ya Karena dia menjadi bagian Dari penyelenggara Negara Karena KPK juga pernah Menyampaikan bahwa Bisa juga ini dimungkinkan Untuk hukuman mati Apakah mungkin itu Instrumen bisa masuk kan gitu Tapi kan kita harus Berhadapan dengan Yang kontra Terhadap hukuman mati Ini yang perlu dipikirkan Tapi lagi-lagi bahwa Kita cukup optimis lah Iya kan Di pemerintahnya Jokowi Ini kan baru tahun ketiga Gitu kan Kita masih punya Apa ya Waktu dalam dua tahun Jokowi atau Presiden Menunjukkan Komitmen Di dalam penegakan hukuman Kita sudah ada di level Berapa sih Saya pengen Dapat gambaran Satu sampai lima saja Kita Komitmennya untuk Memberantas korupsi Dari Keseluruhan Stakeholders ya Belum lah Kalau kita Ini kan masih Lebih pada Belum berani untuk keluar Di level berapa Ya kalau kita kan Bicaranya Sekarang masih jauh Untuk leveling itu Kalau sesuai dengan Indeks korupsi yang kemarin Itu kan memang Tataranya kan Sudah baik Kan gitu Itu pada Pada sisi apa Pada sisi operasionalisasi Kan gitu Kita kan bicara Soal membangun Sistem yang berkelanjutan Ya kan Ya kita menginginkan Bahwa Sistem ini Masih tetap Berlanjut Ketika pimpinan Itu berganti Bukan kemudian Pimpinan berganti Kemudian tidak berlanjut Sama saja Ini kan kita bicara Soal yang apa Yang operasionalisasi Dan yang substantif Jadi bicara soal Yang lebih fondamen Berbicara soal Tingkatan teknis Kan gitu Nah yang perlu Difikirkan adalah Keduanya Bagaimana kemudian Membuat instrumen Secara Operasionalisasi Yaitu yang teknisnya Bagaimana kemudian Membuat instrumen Yang lebih fondamen Yang ini berbicara Soal membangun Sistem yang berkelanjutan Kita lihat Kovetman stakeholders Kedepannya akan Seperti apa Apakah akan lebih Intensi Atau tidak Dalam meberantas korupsi Di Indonesia Terima kasih Bayani sudah hadir Di studi kami hari ini Dan pemerintah tetap Di jurnal pagi Kami akan segera kembali Dengan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton